Berikut ini adalah pengaturan tab stop position yang harus bapak ibu ketahui agar dokumen yang dibuat hasilnya lebih rapi. Nah, seperti apa langkah-langkah membuat tab stop position? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara pengaturan tab stop position pada Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh sebuah dokumen yaitu surat pernyataan. Nah, agar tampilannya lebih rapi, kita perlu menerapkan pengaturan tab stop position. Contoh di sini, di bagian tanda titik 2, antara baris 1, 2, 3, dan seterusnya, agar lebih mudah dan lebih rapi, kita perlu mengatur tab position atau tab stop position. Nah, ini adalah contoh tab stop position bagian left. Nah, untuk mengatur tab stop position, di sini kita bisa menggunakan menu paragraf, kemudian kita pilih pada bagian tanda panah di bagian pojok, kemudian kita pilih menu tab. Nah, di sini untuk pengaturan tab stop position yang saya gunakan, ini pada angka 5,25 cm. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian, selain menggunakan cara tersebut, kita bisa menggunakan pengaturan tab stop position melalui pada pojok kiri atas di sini. Nah, ini adalah tampilan untuk left tab stop position. Kemudian kita klik lagi, di sini menjadi center tab stop position. Kemudian, untuk kita klik sekali lagi, akan berubah menjadi right tab stop position. Nah, apabila kita klik sekali lagi, maka akan berubah menjadi decimal tab stop position. Nah, untuk penerapannya, contoh, apabila kita ingin membuat sebuah keterangan di sini, contoh saya buat di bawah. Nah, ini kita geser di bagian sebelah kiri, kemudian saya ketik nama, kemudian alamat, misalkan tanggal lahir, dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Ini hanya sebagai contoh, kita blok terlebih dahulu, teks yang akan kita atur tab stop position-nya. Setelah itu, kita tentukan di bagian pojok kiri atas, yaitu penggunaan left tab stop position. Nah, ini adalah left tab stop position. Kemudian, di bagian teks, kita arahkan. Nah, contoh, saya akan menerapkan di angka 4 cm. Nah, ketika kita berada di teks nama, kemudian kita klik tombol tab pada keyboard, maka akan langsung menuju pengaturan left tab yang kita gunakan. Kita tinggal mengetikan tanda titik 2, kemudian kita ketik teksnya. Nah, contoh, kemudian kita geser ke bawah, kita tap sekali lagi. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian, selain left tab stop position, di sini ada pengaturan center tab stop position. Nah, center tab stop position di sini biasanya saya gunakan untuk membuat ruang tanda tangan. Sebagai contoh, misalkan, kita tentukan letak kursor terlebih dahulu di bagian mana. Selanjutnya, kita klik pada angka di bagian atas di sini, ruler. Nah, untuk left tab, untuk menghapusnya, kita tinggal klik, kemudian kita tarik ke bawah. Maka, pengaturan left stop position akan hilang. Kemudian, selanjutnya, kita tentukan di bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada dua ruang tanda tangan. Kemudian, kita tekan tombol tab sekali lagi. Nah, maka akan langsung menuju pengaturan center tab berikutnya. Nah, apabila kita ingin berganti garis atau berganti ke bawah, kita tinggal menekan tombol enter. Kita tidak perlu menggunakan pengaturan tab, pengaturan center tab stop lagi. Kita tinggal menekan tombol tab pada keyboard. Nah, kemudian kita klik tombol tab pada keyboard sekali lagi. Maka, akan terlihat lebih rapi. Di sini kita tinggal menerapkan untuk penebalan dan garis bawah. Nah, selanjutnya, untuk pengaturan right tab stop position. Nah, right tab position di sini biasa digunakan untuk mengatur rata bagian sebelah kanan. Nah, contoh di sini, misalkan saya ingin membuat sebuah daftar isi. Dan selanjutnya, kemudian kita blok terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini masih ada pengaturan center tab. Kita hapus. Kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, kemudian di sini kita tentukan, kita klik. Nah, hingga seperti pada tampilan layar monitor. Ini adalah untuk right tab stop position. Nah, kita tentukan di bagian ruler di atas di sini. Misalkan di area atau di angka 15. Nah, kemudian di bagian menu home. Di sini ada menu paragraf. Kemudian kita klik pada tanda panah di bagian bawah. Nah, di sini ada pengaturan tab. Kemudian di sini kita pilih. Kemudian kita tentukan pada bagian leader-nya, yaitu tanda titik-titik. Selanjutnya, kita klik tombol OK. Nah, di sini kita hilangkan untuk efek tebal dan underline atau garis bawah. Selanjutnya, apabila di bagian setelah angka 1 kita klik tombol tab, maka akan membentuk titik-titik seperti yang tampil pada layar monitor. Kemudian kita geser scroll ke bawah. Kita tekan tab satu kali. Nah, maka akan terbentuk tanda titik-titik yang sejajar dengan yang atas. Jadi, ini akan terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya, untuk pengaturan tab yang terakhir, yaitu di sini ada decimal tab stop position. Nah, ini adalah untuk pengaturan angka desimal. Cara penerapannya sama. Kita tinggal menentukan letak di bagian mana? Di bagian atas di sini ruler untuk posisi angka desimal yang akan kita buat. Nah, demikian video tutorial singkat tentang pengaturan tab stop position pada Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel Sepatu PS, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Khususnya tentang tips dan trik untuk aplikasi Microsoft Word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!